Berikut ini informasi apakah Microsoft Word atau aplikasi di Macbook itu berbayar atau tidak. Nah, perlu kalian ketahui kalau kalian yang menggunakan Macbook, itu tempat download aplikasinya namanya App Store. Kalau di Android kan Play Store. Nah, apakah berbayar atau tidak? Di sini saya akan jelaskan. Kalau kalian mau download yang namanya Microsoft Word, di sini kan ada tulisan pembelian in-apps, artinya ini masih bisa di-download. Kalau mau download, silakan download, dia akan tetap ter-install di Macbook kita. Tapi pas menggunakan baru harus berbayar, karena dia harus beli lewat sini, Microsoft 365. Nah, kita akan dapat 6 paket, seperti ini ada Microsoft PowerPoint, Outlook, Excel, Word, kemudian Microsoft OneNote, dan OneDrive. Biasanya 1 juta lebih untuk paket Microsoft 365 ini. Kalau untuk download, masih bisa. Nah, apakah ada yang gratis untuk aplikasi lain? Tentu ada. Kalau kalian lihat, misalnya untuk WhatsApp, nah, ini kan kalian lihat bisa di-download. Kita menggunakan tidak bayar kalau WhatsApp. Apalagi aplikasi lain seperti Canva, ini masih bisa di-download. Tapi kalau kita mau beli template-nya, itu baru berbayar. Seperti itu. Intinya kalau kalian pakai Android atau iPhone, nah, itu sama. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ini ada cup card. Itu bisa langsung di-download. Ada Telegram, ini gratis. Tapi kalau kita beli Telegram Premium, nah, itu baru bayar. Seperti itu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.